Tentu manusia pernah mendapat perlakuan buruk, perlakuan yang membuat kita marah, bahkan marah besar, sampai tingkat balas dendam. Oke, marah itu manusiawi, wajar, dan kalau kita diganggu oleh orang lain atau orang lain memperlakukan kita buruk, kita cuma punya tiga pilihan. Yang pertama, boleh balas tapi bandingannya satu banding satu. Jadi ketika dia mukul kamu, ya balasnya juga mukul, tidak boleh lebih. Dan andai kan kita balas mereka dengan satu banding satu, apakah dengan dibalas dendam masalah selesai? Tentu tidak. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jika kamu mendapat perlakuan buruk, maka balaslah dengan sujud di hadapan Allah. Sang maha melihat dan mengetahui. Dengan cara kedua ini, ialah memaafkan. Walia'fu waliasfahu. Memaafkan dan berlapang dada. Ini yang hebat. Lalu bagaimana dengan dia? Tenang, jangan kau perhitungkan. Karena ada Allah yang maha membalas segala perbuatan baik dan buruk. Tugasmu hanyalah bersabar, belajar bersabar, dan terus bersabar, hingga menggapai ridhonya. Karena Allah akan diganti dengan kebaikan yang berlipat. Kau punya Allah kawan, sang pemilik dunia. Yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha membalas, yang maha adil. Sehingga dengan kembali kepadanya, dengan sujud di hadapannya, kau tahu sebenarnya apa yang harus kamu lakukan. Nah, setelah itu, cara yang terakhir adalah dengan beri hadiah. Jadi, kalau ada seseorang yang berbuat buruk kepada kita, kirimi dia hadiah. Ini yang lebih hebat. Perbuatan ihsan. Tidak melihat ikut diri. Jauh dari pengakuan manusia. Dan hanya melihat Allah semata. Masya Allah. Jauh dari pengakuan manusia.